Melihat orang-orang dari pavilion Raja Anggur telah tiba, orang-orang di sekitarnya segera menghindar. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Banyak orang telah mendengar tindakan kejam pavilion Raja Anggur. Master pavilion dari pavilion Raja Anggur, Yitian Singh, telah kehilangan putri kesayangannya, dan tidak mampu mengendalikan rasionalitasnya. Siapapun yang berani memprovokasi pavilion Raja Anggur saat ini akan mencari masalah. Namun, melihat orang-orang dari pavilion Raja Anggur telah mengepung pria berjubah hitam itu, wajah Yitian Singh dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang menebak siapa orang ini, dan sepertinya memiliki dendam dengan pavilion Raja Anggur. Kompetisi Gridstone Tablet akan segera dimulai. Banyak orang dari sekte abadi telah berkumpul di sini, dan dendam antara sekte abadi akan meletus satu demi satu. Hal seperti ini sudah biasa terjadi di sini. Biasanya yang lemah akan bersembunyi dari yang kuat, dan yang kuat akan mencari yang lemah kemana-mana. Tentu saja, ada juga orang yang berimbang, dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi tablet batu besar, untuk mendapatkan hak pemahaman dan manfaat yang diberikan oleh tuan rumah kompetisi. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Jika mereka menghabiskan terlalu banyak uang sebelumnya, bagaimana mereka memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Yitian Singh berjalan ke kerumunan, memandang pria berjubah hitam itu, dan bertanya kepada orang di sampingnya, apakah orang ini tidak salah lagi, itu dia. Yang abadi di samping berkata dengan suara gemetar. Suyun mengerutkan kening, memandang yang abadi, dan menyadari bahwa dia bukan dari pavilion Raja Anggur, tetapi seorang dewa longgar biasa, seperti salah satu penonton. Namun, saat dia selesai berbicara, Yitian Singh, yang berada di sampingnya, menusup jantungnya dengan telapak tangannya. Kekuatan hidup pria itu menghilang, dan dia menatap Yitian Singh dengan ketakutan. Kata-kata terakhirnya dipenuhi dengan keengganan, ke, kenapa, aku, aku jelas-jelas membawamu ke orang ini. Kenapa kamu masih ingin membunuhku? Sejak kamu melihat dan tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya, kamu sudah ditakdirkan untuk mati. Kematian putriku juga ada hubungannya dengan kalian semua. Tak satupun dari kalian bisa lolos dari ini. Yitian Singh berkata dengan dingin. Ketika pria itu mendengarnya, dia sepertinya berteriak bahwa dia dianiaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kesadarannya sudah mulai kabur. Pavilion Raja Anggur telah membunuh sebagian besar penonton, selain beberapa orang yang tidak bisa dianggap enteng. Bagi seorang lus imortal seperti dia, yang tidak memiliki dukungan, mereka bisa saja membunuhnya jika mereka mau. Su Yun tentu saja melihat semua ini. Dia melirik Yitian Singh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Master Pavilion Raja Anggur, Yitian Singh. Mengapa kamu membunuh putriku? Yitian Singh menatap Su Yun tanpa berkedip. Kebencian di matanya seakan ingin meluluhkannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan semua kinya, menekan Su Yun, dengan tujuan untuk mengalahkannya. Putrimu ingin membunuhku. Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Su Yun tidak takut sama sekali. Pada saat yang sama, dia melepaskan kinya, yang tidak lebih lemah dari Yitian Singh, memukul mundur Ki. Ada begitu banyak ahli dari Pavilion Raja Anggur. Dia tidak diperlukan untuk menyembunyikan budidayanya dan membiarkan mereka mengganggunya. Menabrak. Aura mengerikan meledak. Yitian Singh berada di puncak alam dewa. Budidayanya sangat menakutkan. Namun, saat aura ini menekan Su Yun, ia tidak mampu menekannya sedikitpun. Sebaliknya, ia terpaksa mundur. Aura yang menakutkan. Yitian Singh mengerutkan kening, dan ekspresinya sedikit berubah. Meskipun itu hanya pertukaran kecil, dia mengerti bahwa orang di depannya juga harus memiliki kekuatan puncak negara apotheosais. Pantas saja dia berani membunuh putrinya. Dia memahami kepribadian putrinya. Di masa lalu, dia nakal dan keras kepala, mengandalkan identitasnya sebagai nona muda dari Pavilion Raja Anggur. Dia telah menyebabkan banyak masalah. Jika itu adalah makhluk abadi biasa, itu akan baik-baik saja, selama masalahnya tidak besar, tidak ada yang akan mengganggu periwanita, apalagi seseorang dari Pavilion Raja Anggur. Dia tidak pernah berpikir bahwa kali ini, dia benar-benar akan memprovokasi ahli di puncak alam dewa. Bahkan Yitian Singh merasa sakit kepala. Tak tahu malu, karena kamu berada di puncak alam dewa, mengapa kamu bahkan tidak mau melepaskan keberadaan alam pengembalian kekosongan. Yitian Singh mengertakkan gigi dan menggeram. Lalu kenapa kamu tidak melepaskan makhluk abadi yang baru saja kamu bunuh? Dia hanya berada di puncak alam dewa roh. Suyun bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyelamatkan putriku. Berengsek. Kalau begitu putrimu ingin membunuhku, jadi dia pantas mati. Suyun berkata dengan dingin. Kamu, aku dengar kamu sengaja menyembunyikan kultifasimu. Putriku tidak mengetahui kekuatanmu, jadi dia tidak bersalah. Jika dia mengetahui kekuatanmu, mengapa dia memprovokasi kamu? Kenapa kamu harus membunuhnya? Yitian Singh mengertakkan gigi dan berkata. Kamu tidak tahu kekuatanku. Kamu pikir kamu bisa menindasku hanya karena aku lemah. Jika saya tidak memiliki kekuatan ini, bukankah saya akan mati di tangan putri Anda? Suyun mendengus, apakah semua orang di pavilion Raja Anggur begitu tidak tahu malu? Mendengar itu, Yitian Singh tidak tahu bagaimana membantahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, sepertinya aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Karena ada dendam di antara kita, tentu saja kita harus menyelesaikannya. Aku akan menggunakan hidupmu untuk menenangkan semangat dendam putriku. Dengan mengatakan itu, Yitian Singh mengangkat tangannya, dan para ahli dari pavilion Raja Anggur semuanya mengaktifkan kekuatan mereka, bersiap untuk bertarung. Namun, Suyun tidak takut sama sekali, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak peduli seberapa besar kekuatan suatu sekte, atau betapa menakutkannya kekuatannya sendiri, kamu harus ingat satu hal, jangan pernah menindas orang lain, karena yang kamu andalkan bukanlah milikmu. Milikmu sendiri, dan kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat orang yang kamu hadapi. Saat dia mengatakan itu, kekuatan mengerikan muncul dari tubuh Suyun. Kekuatan ini tidak dapat dihentikan, seperti kekuatan dewa kuno, luas dan abadi. Begitu muncul, itu langsung merobek kekuatan ciptaan Yitian Singh, dan menghancurkannya sepenuhnya tanpa ketegangan apapun. Wajah Yitian Singh berubah, dia mundur beberapa langkah, dan menatap Suyun dengan tidak percaya. Kekuatan yang melampaui puncak alam dewa, jangan bilang kamu adalah leluhurnya. Dia tidak bisa menjelaskan kekuatan mengerikan apa yang dilepaskan Suyun. Untuk dapat dengan mudah menekan aura puncak alam dewa, selain kekuatan leluhur, apa lagi yang bisa dilakukan? Mungkinkah orang ini berada di alam leluhur? Dengan ledakan, pikiran Yitian Singh menjadi kosong. Bahkan jiwanya gemetar. Mungkinkah putrinya telah memprovokasi seorang primogenitor? Jika itu adalah orang-orang leluhur, maka pavilion Raja Anggur bukanlah tandingannya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang akan menyinggung leluhur demi pavilion Raja Anggur. Bahkan tuan rumah kompetisi pasti akan menyerah pada pavilion Raja Anggur. Saat itu, hatinya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Jika dia tahu lebih awal, bagaimana dia berani memprovokasi dia. Belum lagi dia tidak bisa membalas dendam, dia takut masalah ini akan menjadi semakin intens, dan seluruh pavilion Raja Anggur akan terlibat. Apa? Anda tidak bergerak? Karena itu masalahnya? Aku akan mengambil langkah pertama. Suyun berkata dengan dingin, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan kekuatan leluhur yang menakutkan menyebar, langsung memperlambat waktu dan ruang di sekitar yang abadi. Pada saat itu, semuanya menjadi sangat lambat, dan aliran waktu tampaknya telah melambat seratus kali lipat, sementara Suyun bergegas mendekat, tetapi tidak terpengaruh sedikitpun. Dia memegang pedang aneh yang dia keluarkan dari batu, dan menebasnya ke depan. Kekuatan leluhur disuntikkan ke dalam pedang, dan pedang itu sepertinya telah tersulut menjadi api yang berkobar. Niat pedang menjadi semakin kuat, dan tubuh pedang menjadi semakin berat. Dengan tebasan, ledakan keras terdengar, dan orang yang ditebas langsung hancur berkeping-keping. Kinya langsung dihancurkan oleh pedang, dan itu murni dengan mengandalkan niat pedang untuk menghancurkannya. Sungguh kekuatan pedang yang menakutkan. Suyun melihat pedang di tangannya, dan diam-diam terkejut. Pedang ini sepertinya mampu memperbesar niat pedang yang dimilikinya tanpa batas, dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Semakin kuat kemauan pedang, semakin kuat energi pedang. Kekuatan pedang itu menghancurkan bumi, dan kekuatannya tak tertandingi. Pedang ini memang pedang ilahi. Suyun berpikir, dia mengangkat pedangnya dan menebas lagi, menggunakan orang-orang ini sebagai ujian. Suatu saat, kekuatan pedang ilahi menjadi semakin kuat, dan dalam waktu singkat, semua makhluk abadi hancur total, tidak meninggalkan A satu-satunya yang hidup. Pedang yang bagus. Pedang yang bagus. Suyun sangat gembira, dan menatap pedang itu dengan mata membara. Pedang ini tidak bernama, tapi niat pedangnya sangat besar, saya akan menyebutnya, Pedang Kehendak Surgawi, keinginan pedang itu bisa mencapai langit. Suyun berpikir. Di sisi lain, hati Yi Tian Sing berdebar kencang, melihat Suyun dengan mudah memusnahkan semua ahli pavilion Raja Anggur, dia tahu bahwa menyingkirkan Suyun dan membalas dendam pada putrinya sudah merupakan harapan yang luar biasa. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Kamu ingin pergi? Suyun mendengus, memegang Pedang Kehendak Surgawi, dia langsung mendarat di depan Yi Tian Sing dan menebas. Yi Tian Sing segera mengaktifkan harta sihir labu, labu itu memuntahkan anggur aneh, menyebarkan maksud pedang dari Pedang Kehendak Surgawi, dan dia mundur beberapa langkah, ekspresinya cemas. Kamu sudah membunuh begitu banyak orang di pavilion Raja Anggurku, jangan bilang kamu masih berencana membunuhku. Yi Tian Sing mengertakkan gigi. Karena kamu datang mengetuk pintuku, bagaimana aku bisa membiarkan masalah ini berlalu? Haruskah aku melepaskanmu, dan membiarkanmu memikirkan cara untuk membunuhku di masa depan untuk membalas dendam atas putrimu? Suyun berkata dengan dingin. Anda. Yi Tian Sing sangat marah, dia berkata dengan suara yang dalam, jangan mengira aku takut padamu, aku tidak tahu apakah kamu memiliki kekuatan leluhur, tetapi meskipun kamu benar-benar takut, aku jangan takut, paling-paling kita akan mati bersama. Bisakah kita benar-benar binasa bersama? Kalau begitu cobalah. Baiklah. Suyun tidak ragu-ragu, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Karena Yi Tian Sing sudah ada di sini, Suyun tidak perlu bersikap sopan, pihak lain mundur karena dia menyadari bahwa kekuatannya tidak selemah yang dia bayangkan, dan tidak mudah untuk dihadapi. Sebenarnya, bagi Suyun, tidak mudah berurusan dengan Yi Tian Sing, tapi karena pihak lain telah memutuskan untuk membalas dendam padanya, dia tidak perlu bersikap sopan, jika dia tidak menyingkirkannya, di sana akan menjadi masalah di masa depan. Dong. Pedang kehendak surgawi menebas labu anggur, menyebabkan tubuh Yi Tian Sing mundur dengan panik, kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan semua ki di sekitarnya. Hanya dengan satu gerakan, Yi Tian Sing tahu perbedaan antara dia dan dia, ini tidak bisa berlanjut. Kamu memaksaku melakukan ini. Ekspresi Yi Tian Sing menjadi dingin, dia tiba-tiba mengeluarkan harta ajaib yang aneh, bentuk harta ajaib itu seperti tabung bambu, diukir dengan kata emas, anggur, aroma anggur tercium darinya. Anggur apa ini? Baunya sangat harum, sangat memabukkan. Seruan terdengar di mana-mana. Ini adalah minuman Dewa Surgawi. Yi Tian Sing menyebut nama yang menakutkan. 1497. Pembuatan Bir Dewa Surgawi. Su Yun mengerutkan kening, bukankah ini anggur tertinggi dari pavilion Raja Anggur? Kenapa dia mengeluarkannya? Orang-orang hanya tahu bahwa minuman Dewa Surgawi adalah anggur ilahi yang tak tertandingi yang dapat meningkatkan budidaya, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu juga merupakan harta ajaib. Selain itu, ini adalah harta ajaib amplifikasi. Selama saya menggunakan minuman Dewa Surgawi sebagai panduan, saya dapat melampirkan kekuatan anggur ke harta ajaib dan melipatgandakan kekuatan harta ajaib ini. Awalnya, aku berencana memberikan ini kepada senior yang memimpin kompetisi, tapi karena kamu memaksaku menemui jalan buntu hari ini, aku hanya bisa membunuhmu. Karena itu, Yi Tian Sing menuangkan anggur ke dalam tabung bambu ke tubuhnya. Jubah bersulam di tubuhnya segera memancarkan cahaya cemerlang, sungguh sangat indah. Ketika makhluk abadi di kejauhan melihat ini, mereka semua memperlihatkan ekspresi iri dan cemburu. Mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya iri dengan jubah di tubuh Yi Tian Sing. Jika mereka dapat meminum setetes minuman Dewa Surgawi, manfaatnya tidak terbayangkan, namun mereka tidak mengira Yi Tian Sing akan memasukkan seluruh cangkir minuman Dewa Surgawi ke dalam jubahnya sendiri. Apa yang dia coba lakukan? Orangnya mabuk, begitu juga objeknya. Yi Tian Sing mendengus dan bergegas mendekat. Pada saat ini, auranya telah berubah, menjadi sangat arogan dan gigih, seolah-olah dia tidak lagi takut pada Suyun. Alis Suyun berkedut, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke depan, pedang yang menakutkan itu akan berubah menjadi makhluk. Makna yang dalam, menerangi langit, seperti sungai perak yang jatuh, menebas ke arah Yi Tian Sing. Merusak. Yi Tian Sing meraung, jubah di tubuhnya meledak dengan cahaya ilahi yang menakutkan, menembus sungai perak. Itu benar-benar hancur. Kekuatan leluhur semu telah dipatahkan. Apa yang sedang terjadi? Suyun mengerutkan kening, dia menoleh, hanya untuk menyadari bahwa kekuatan jubah di tubuh Yi Tian Sing sangat tidak stabil, terkadang menakutkan, terkadang biasa saja, itu hanya mabuk. Angin dan bulan mabuk. Yi Tian Sing berteriak lagi, dia meninju, ujung kepalanya berdesir, bergetar ke arah Suyun, kekosongan itu sepertinya menimbulkan gelombang. Kekuatan ini secara samar menunjukkan tanda-tanda melampaui puncak alam dewa. Menghancurkan. Suyun tidak takut, dia mendengus, kekuatan leluhur diatur dengan gila di depannya, dalam sekejap mata, itu berubah menjadi dinding perisai, serangan datang, bergetar di depan perisai, tetapi tidak dapat menghancurkannya. Coba ini. Yi Tian Sing melepaskan kekuatannya lagi, labu di tangannya terlempar tinggi ke udara, labu itu mengeluarkan hembusan angin, menarik Suyun, seolah ingin menyedotnya, sementara Yi Tian Sing sendiri bergegas mendekat tanpa takut. Agar tidak mengungkap identitasnya, dia tidak berani dengan santai menggunakan seni pedang tanpa batas dan teknik budidaya jalur iblis. Dia hanya bisa mengandalkan beberapa teknik pedang biasa. Pedang mungkin. Suyun berteriak dan melepaskan kekuatan pedangnya. Dengan dukungan pedang surgawi, keinginan pedang dao meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang yang menakutkan itu mungkin menelan dunia dan dengan keras menekan Yi Tian Sing. Kecepatan Yi Tian Sing segera melambat. Dia merasa napasnya tidak lancar dan sangat tidak nyaman. Aura orang ini terlalu menakutkan. Yi Tian Sing sudah gemetar ketakutan. Namun, dia sudah menggunakan minuman dewa surgawi. Jika dia mundur, bagaimana pavilion Raja Anggur bisa membangun dirinya di alam abadi di masa depan? Tuan Pavilion, kami di sini untuk membantu Anda. Tuan Pavilion Yi sebenarnya sedang dianiaya oleh para pencuri ini. Saya tidak bisa mentolerirnya lebih lama lagi. Pencuri, jangan sombong. Tunggu saya membunuhmu. Teriakan terdengar lagi. Para ahli dari pavilion Raja Anggur bergegas untuk mendukungnya. Beberapa ahli dari sekte abadi lainnya yang mendengar berita tersebut juga bergabung dalam pertempuran. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan dengan pavilion Raja Anggur. Bagaimanapun, anggur abadi yang diseduh oleh pavilion Raja Anggur adalah sesuatu yang dirindukan banyak orang. Terutama minuman Dewa Surgawi. Jika mereka dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkannya, tentu saja mereka akan sangat bahagia. Dalam sekejap, banyak orang bergabung dalam pertempuran, dan dengan Suyun sebagai pusatnya, mereka mulai mengepungnya. Suyun mengerutkan kening dan menatap orang-orang di sekitarnya. Gelombang demi gelombang teknik mengerikan menyerangnya. Dalam waktu singkat, dia telah menjadi incaran semua orang. Semuanya, aku, Yi Tian Xing, pasti akan mengingat bantuan ini. Di masa depan, saya pasti akan membalas Anda dengan anggur yang enak. Yi Tian Xing berkata dengan cemas. Kata-katanya tidak dimaksudkan untuk mereka yang telah menyerang, tetapi untuk mereka yang tidak menyerang. Seperti yang diharapkan, para ahli di antara kerumunan itu menjadi gelisah. Namun mereka ragu-ragu, meskipun minuman Dewa Surgawi adalah anggur ilahi, kekuatan Suyun tidak bisa diremehkan. Hanya dalam waktu singkat, sudah ada beberapa ahli alam Dewa tahap awal yang mati di bawah pedang Suyun. Begitu mereka mendekati Suyun, kemampuan mereka tiba-tiba ditekan dan sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan pedang. Sangat mudah untuk menghapus keberadaan alam Dewa tahap awal. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh ahli alam Dewa Puncak. Namun, masih ada beberapa orang yang mau tidak mau mengambil tindakan. Ada hampir seratus orang di sekitar Suyun, tapi tidak ada yang mau membantunya. Karena reputasinya tidak sebaik Yi Tian Xing, keuntungan yang didapat darinya pasti tidak sebaik Yi Tian Xing. Yang paling penting, orang-orang ini dengan naif berpikir bahwa Suyun hanya berada di puncak alam Dewa. Bagaimanapun, keberadaan leluhur itu terlalu ilusi. Hingga saat ini, Yi Tian Xing masih belum mau mengakui bahwa Suyun adalah pribadi leluhur. Dikelilingi dan diserang oleh begitu banyak orang, Suyun sangat marah. Matanya berkedip dengan lampu merah dan niat membunuh keluar. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi karena kamu telah memilih untuk mengambil tindakan, jangan salahkan aku karena kejam. Membunuh. Dia meraung, mengulurkan tangannya, dan melepaskan tangan pemetik langit. Makhluk abadi langsung ditangkap olehnya, dan ditelapak tangannya, pedang kehendak surgawi yang menakutkan membawa kekuatan pedang yang ganas saat ia melesat ke depan, dan makhluk abadi itu terkoyak-koyak tanpa ada ruang untuk melawan. Bahkan jiwanya pun tidak mampu bertahan. Jangan sombong. Seorang abadi memegang kapak besar yang ditebas ke arah kepala Suyun, tubuh kapak itu berkobar panas, seolah-olah hendak meledak. Arogan. Jika saya benar-benar sombong, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Suyun berkata dengan dingin, pedang kehendak surgawi berbalik, badan pedang menebas ke depan, badan kapak ganas itu seperti kertas, langsung diiris menjadi dua, bersamaan dengan tubuh pria berukuran besar itu. Pedang mungkin. Bangkit. Suyun meminjam darah panas yang mendidih di tubuhnya dan niat membunuh yang mengerikan di sekitarnya, mendorong kekuatan leluhur untuk bergegas menuju pedang kehendak surgawi di tangannya. Kehendak pedang dari pedang kehendak surgawi meningkat dengan pesat, dan kekuatan pedang di sekitarnya menjadi semakin kuat, menjadi semakin menakutkan. Orang-orang di sekitar merasa sulit bernapas, dan detak jantung mereka menjadi sulit. Mereka menemukan bahwa kimeridian di tubuh mereka telah dikompresi hingga menjadi sangat sempit, dan sangat sulit bagi kimeridian untuk bersirkulasi. Jiwa mereka seolah terjepit oleh sesuatu, dan segalanya menjadi berat dan menindas. Namun, kekuatan pedangnya masih meningkat. Bangkit! 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 Poci! 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 Makhluk abadi di sekitarnya akhirnya tidak tahan lagi. Satu demi satu, mereka memuntahkan darah, dan beberapa yang lebih lemah langsung pingsan. Sangat menakutkan. Aku belum pernah melihat kekuatan pedang seperti ini sebelumnya. Ini bukan lagi kekuatan pedang, tapi domain pedang. Domain pedang. Dunia pedang. Makhluk abadi di sekitarnya terpaksa mundur oleh kekuatan pedang yang menakutkan, mereka semua melihat makhluk abadi di dalam kekuatan pedang dengan ketakutan. Saat ini, sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa berbicara tentang membunuh Su Yun. Di sisi lain, Su Yun, dengan satu pedang, seperti Raja Pedang, berdiri di domain pedang, menatap makhluk abadi dengan dingin dengan matanya yang tajam, dia kemudian mengangkat tangannya, dan pedang kehendak surgawi dengan kejam menebas ke arah mereka. Yang abadi jatuh satu per satu, Su Yun tidak menunjukkan belas kasihan, begitu dia membunuh mereka, bahkan jiwanya akan hancur. Itu terlalu menakutkan. Makhluk abadi itu tidak punya cara untuk melawan. Mereka meraung sekuat tenaga, ingin melarikan diri, tetapi kekuatan domain pedang sangat kuat. Kecepatan mereka menjadi sangat lambat, dan sebelum mereka bisa melarikan diri, tubuh mereka dipotong-potong oleh pedang kehendak surgawi. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Mereka meraung! Sejak kamu memutuskan untuk membantu pavilion Raja Anggur, kamu dan aku adalah musuh. Aku tidak akan pernah bersikap lunak terhadap musuhku. Su Yun berkata dengan dingin, pedang tajam itu menebas tanpa ampun. Yi Tian Xing menatap kosong pada sosok yang jatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi keheranan. Dia tidak pernah mengira keadaan akan menjadi seperti ini. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Dia benar-benar tak terkalahkan, begitu banyak ahli yang dengan mudah dibunuh olehnya. Seluruh tubuh Yi Tian Xing bergetar. Dia menyadari bahwa yang dia hadapi bukanlah manusia, melainkan dewa yang tidak terkalahkan. Metode Su Yun yang menakutkan dan kuat telah sepenuhnya membayangi hatinya. Bahkan jika Yi Tian Xing bisa bertahan saat ini, dia mungkin akan terpengaruh oleh Su Yun selama sisa hidupnya, dan akan sulit bagi kultifasinya untuk maju lebih jauh. Dengan sangat cepat, hanya tersisa dua atau tiga orang yang membantu Yi Tian Xing. Mereka benar-benar kehilangan kekuatan bertarung. Tanahnya seluruhnya diwarnai merah darah, dan anggota tubuh yang patah berserakan di seluruh tanah. Pemandangan itu seperti api penyucian, yang abadi sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Bagaimanapun, orang-orang yang dapat berkultifasi hingga tingkat seperti itu telah melihat segala macam badai dan gelombang. Namun, jika mereka tahu bahwa mayat di tanah adalah mayat dari puncak reruntuhan asal, situasinya akan berbeda. Su Yun berbalik dan dengan dingin menatap Yi Tian Xing dengan pedangnya di tangan, lalu berjalan mendekat. Niat membunuh memenuhi udara, dan kekuatan domain pedang sepertinya ditarik saat menekan Yi Tian Xing dengan gila-gilaan. Uh! Yi Tian Xing merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia mengeluarkan seteguk esensi darah. Bahkan sebelum Su Yun bergerak, dia sudah dikalahkan. Dalam hal aura dan kemauan, dia telah dikalahkan sepenuhnya. Ini sudah berakhir. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh sambil mengangkat pedangnya dan menebas. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan dan langsung bertabrakan dengan pedang kehendak surgawi. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan pedang kehendak surgawi terlempar. Su Yun mengerutkan kening dan melihat ke arah kerumunan. Seorang pria berjubah emas dengan cepat keluar dari kerumunan. Pria itu memegang kipas bulu, dan cahaya kemasan adalah bulu emas di kipas bulu tersebut. Pavilion Master Yi, kamu tidak bisa membunuhnya. Pria itu berjalan ke sisi Yi Tian Xing dan berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya dipenuhi dengan sedikit perintah. Sepertinya kamu memperhatikan dari samping. Su Yun menatap pria itu dan bertanya. Pria itu mengerutkan kening dan mengangguk. Lalu kenapa kamu tidak berdiri untuk menghentikan makhluk abadi ini ketika mereka menyerangku? Sekarang setelah aku membantai mereka semua, kamu mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Apakah kamu akan membantu Yi Tian Xing? Niat membunuh yang mengerikan melanda lagi. 1498 Mendengar pertanyaan Su Yun, pria itu terkejut, namun dia tidak merasa malu. Sebaliknya, dia mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak mengenal Anda, mengapa saya harus membantu Anda? Dan saya sudah lama mengenal Pavilion Master Yi, dan kami memiliki hubungan yang baik. Tentu saja, saya tidak akan melihatnya disakiti. Kalau begitu, lalu apa gunanya bicara omong kosong? Saya tidak mengenal Anda, jadi mengapa saya harus mendengarkan Anda dan tidak membunuhnya? Jika Anda ingin menyelamatkannya, cepat lakukan. Kalau hanya mengandalkan mulut saja, saya khawatir percuma. Ketika pria itu mendengar ini, dia mendengus lagi dan berkata, alasan kenapa aku tidak melakukannya bukan karena aku takut padamu, tapi karena menurutku itu tidak sepadan. Aku tidak tahu siapa kamu ya, tapi aku masih ingin memberimu sedikit nasihat. Jika sesuatu terjadi pada Pavilion Master Yi di sini, aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dia berhubungan dengan terlalu banyak orang atau benda. Mungkin kekuatannya tidak sebagus milikmu, tapi kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Sekali kamu bergerak, aku jamin kamu tidak akan bisa keluar dari reruntuhan kuno. Apakah kamu percaya padaku? Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka diam-diam mengangguk setuju. Sebagai manajer Pavilion Raja Anggur, status Yi Tian Xing tentu saja luar biasa. Kultifasinya tidak mewakili segalanya baginya. Apa yang lebih dihargai oleh para ahli tertinggi di dunia abadi adalah keterampilan pembuatan birnya. Untuk anggur ilahi seperti minuman Dewa Surgawi, mungkin hanya Yi Tian Xing yang tahu cara menyeduhnya. Jika dia mati, banyak anggur ilahi, termasuk minuman Dewa Surgawi, akan hilang. Orang tidak akan bisa meminum anggur ilahi seperti itu. Orang abadi biasa tidak akan terlalu memikirkannya. Lagi pula, mereka mungkin tidak bisa mencium aroma minuman Dewa Surgawi sepanjang hidup mereka. Tapi bagaimana dengan para ahli kuat di puncaknya? Bagaimana mereka bisa menoleransi Su Yun? Su Yun menatap Yi Tian Xing, memikirkan sesuatu, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Yi Tian Xing berdiri, sedikit rasa puas diri di matanya, dan mencibir, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, dia benar. Kamu tidak dapat membunuhku, karena banyak orang yang belum ingin aku mati. Kalau begitu, situasi saat ini adalah hanya kamu yang bisa membunuhku, dan aku tidak boleh membunuhmu, kan? Ekspresi Su Yun tiba-tiba menjadi lebih dingin. Ekspresi Yi Tian Xing membeku. Dia ingin mengatakan ya, tapi ketika dia memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Su Yun barusan, dia tidak berani mengatakannya. Tadi dia ketakutan. Dari tindakan Su Yun sebelumnya, terlihat bahwa dia benar-benar gila. Dia melakukan sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensinya. Jika dia marah, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Jika kamu ingin memahaminya seperti itu, kamu bisa. Pada saat ini, orang di seberang berbicara lagi dan melanjutkan pembicaraan. Tatapan Su Yun tertuju pada pria itu, meliriknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak tahu siapa aku, aku tidak menyalahkanmu, tapi aku bisa memberitahumu satu hal, aku paling membencinya di hatiku. Hidup ketika orang-orang mengancamku, bisakah aku menganggap kata-katamu tadi sebagai ancaman? Melihat nada suara Su Yun yang masih begitu pantang menyerah, pria itu mendengus dan berkata, sebaiknya kamu tidak menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Saat ini, ada banyak makhluk abadi yang bergegas mendekat, dan mereka semua berdiri di pavilion sisi Tuan Yi. Sebaiknya Anda mempertimbangkan situasi Anda saat ini, atau Anda tidak akan bisa keluar dari situasi memalukan ini. Aku ingin melihat siapa yang berani mempermalukanku. Su Yun berkata dengan dingin, dan berjalan lurus menuju Yi Tian. Namun pada saat ini, tiga kekuatan ciptaan yang sangat menakutkan menyebar ke arah ini. Ketiga kekuatan penciptaan ini benar-benar berbeda dari kekuatan penciptaan Yi Tian Xing. Ketiga kekuatan ini hampir berada di ambang metamorfosis. Mereka semua adalah kekuatan puncak sejati, eksistensi menakutkan yang sudah berdiri di pintu masuk alam primogenitor. Meskipun Yi Tian Xing juga berada di puncak kekuatannya, dia baru saja memasuki puncak, sehingga kekuatannya tidak bisa dianggap kuat. Ketiga kekuatan itu melonjak, menyebabkan tempat itu berdengung. Dunia bergemuruh, kehampaan bergetar, dan kekuatan tersebar sepenuhnya. Seolah-olah dalam sekejap, tempat itu dikuasai oleh seseorang. Huh, kamu pikir kamu siapa? Anda berani mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Enyahlah. Sebuah suara datang dari kehampaan, setelah itu, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah bersulam melompat dan mendarat di depan Yi Tian Xing. Bintang yang mulia dari pavilion bintang. Ketika Yi Tian Xing melihat siapa orang itu, dia terkejut, lalu berkata dengan gembira. Tuan pavilion Yi, kamu baik-baik saja. Yang mulia star berkata dengan acuh-ta'acuh. Berkat-berkah dari Master pavilion, untuk sementara saya baik-baik saja. Yi Tian Xing tertawa. Itu bagus. Master pavilion Yi, mohon istirahat sebentar. Serahkan ini pada kami. Yang mulia star berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Yi Tian Xing menangkupkan tinjunya. He he, Master pavilion Yi, kami akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Setelah ini selesai, jangan pelit dan beri kami anggur yang enak untuk dicoba. Pada saat ini, suara menawan dan lembut yang dapat memikat semua makhluk hidup terdengar. Ketika suara itu datang, pikiran semua orang terguncang, dan mereka melihat seorang wanita muda cantik terbang mendekat. Wanita muda itu mengenakan pakaian berwarna pink dan terbuka. Nya tampak seperti hendak keluar dari dadanya. Terutama sepasang matanya yang menawan. Sekilas saja sepertinya mampu menarik keluar jiwa seseorang. Istana penguasa Istana Tujuh Emosi, Dewi Tujuh Emosi. Yi Tian Xing agak terkejut ketika dia melihat sosok yang memikat itu. Para makhluk abadi di sekitarnya semuanya menoleh, dan mata mereka sepertinya terpaku pada wanita muda itu, tidak bisa bergerak. Bagaimana itu? Sang Dewi menoleh ke belakang dan tersenyum, dan dunia kehilangan warnanya. Yi Tian Xing linglung sejenak. Dia diam-diam terkejut dengan seni rayuan Istana Tujuh Emosi yang menakutkan. Dia diam-diam menjaga pikirannya dan buru-buru berkata, Tentu saja. Pavilion Raja Anggur bukanlah orang yang pelit. Setelah ini selesai, saya akan segera memerintahkan orang untuk mengangkut anggur berkualitas dari pavilion dan mengadakan jamuan makan untuk semua orang sebelum pesta. Kompetisi. Saya berharap semua orang mendapatkan kompetisi yang sukses. Hahaha, bagus, bagus. Ada anggur yang enak untuk diminum lagi. Sebuah suara yang terus terang terdengar. Kemudian, seorang pria kekar lapis baja emas dengan kepala penuh rambut emas dan wajah penuh janggut emas terbang mendekat. Pria kekar itu mendarat, dan kekuatan yang mendominasi menyapu ke segala arah. Seolah-olah sebutir pasir pun akan hancur. Tidak ada yang berani menatap wajahnya. Dia seperti dewa, berdiri dengan bangga dan tak terkalahkan. Sungguh kekuatan ciptaan yang mendominasi. Sombong namun tidak sombong, bebas dan santai namun tidak bodoh. Kekuatan kasar menutupi permukaan dan kekuatan ilahi terkandung di dalamnya. Satu kekuatan dapat membelah langit dan bumi. Apakah Anda Master Sekte dari Sekte Singa Ilahi, Raja Singa Ilahi? Yi Tian Sing bertanya lagi. Haha, itu aku. Raja Singa Ilahi tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang Yi Tian Sing bisa mengenalinya. Saya sudah lama mengetahui bahwa Raja Singa Ilahi berterus terang dan menyukai anggur yang enak. Saya selalu berpikir untuk menyiapkan anggur yang baik untuk mengunjungi Master Sekte dari Sekte Singa Ilahi. Namun jarak antara pavilion Raja Anggur saya dan Singa Ilahi Sekte sangat jauh. Sungguh merepotkan bagiku untuk berkunjung begitu tiba-tiba. Karena kau dan aku saling kenal, kita adalah teman. Setelah ini, aku pasti akan mengirimimu 10 gerobak anggur yang aku buat sendiri sebagai hadiah terima kasih. Yi Tian Sing tertawa dan berkata, Benar-benar, Raja Singa Ilahi membuka matanya lebar-lebar. Dia sangat bersemangat. Tentu saja, Yi Tian Sing tertawa. Tentu saja, dia akan memperlakukan semua orang dengan setara. Segera, dia berjanji kepada yang lain. Singkatnya, dia muntah darah hari ini. Tentu saja, ini bukan hanya untuk membunuh Suyun. Itu juga untuk berteman dengan Sekte yang kuat. Tak satupun dari Sekte itu yang sederhana. Mereka semua adalah makhluk yang sangat menakutkan di dunia abadi saat ini. Dan para pemimpin Sekte semuanya adalah makhluk abadi. Dengan kehadiran mereka bertiga, Yi Tian Sing secara alami lebih nyaman. Master pavilion dari pavilion bintang, Sing Chen, memandang Suyun. Ekspresinya menjadi dingin. Nak, kamu baru saja mengatakan ingin melihat siapa yang bisa membuatmu malu. Sekarang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Suyun mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Sing Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu sudah memutuskan untuk berdiri di sisi Yi Tian Sing. Bantu dia dan jadilah musuhku, kan? Kamu masih berani berbicara dengan nada seperti itu. Apakah kamu tidak tahu situasimu sendiri? Sing Chen kesal. Apa hubungan nada yang saya gunakan dengan situasi tersebut? Biarpun Dewa Pencipta berdiri di hadapanku, selama dia adalah musuhku, aku tidak takut. Suyun berkata dengan dingin. Hahaha, sombong sekali. Nak, kamu cukup menyukaiku. Sayang sekali Anda tidak memiliki anggur yang enak. Terlebih lagi, aku tidak mengenalmu. Kalau tidak, aku mungkin bisa membantumu. Raja Singa Ilahi tertawa terbahak-bahak. Suyun tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya, dia mengangkat pedang kehendak surgawinya dan melihat para ahli di puncak alam dewa yang diunggulkan. Dia benar-benar mengambil langkah maju dan berjalan menuju Yi Tian Sing dan yang lainnya. Bahkan dengan begitu banyak makhluk abadi di puncak alam dewa yang diunggulkan, dia masih tidak takut. Apakah orang ini gila? Apa yang dia pikirkan? Mungkinkah dia tidak mengetahui keberadaan mengerikan seperti apa yang dia hadapi? Apakah dia tidak tahu cara menulis kata, kematian? Semua orang tercengang, mereka tidak dapat memahami maksud Suyun. Mata indah Dewi tujuh emosi berkedip-kedip. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Dia tersenyum dan berkata, Tuhan, mohon jangan marah. Mengapa Anda harus memperbesar masalah ini? Semua orang di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Gridstone Tablet. Jika kita benar-benar bertarung, saya khawatir semua orang akan kelelahan, atau bahkan terluka. Hal ini tidak menguntungkan bagi kami untuk mengikuti kompetisi Gridstone Tablet. Mengapa kita tidak mengesampingkan masalah ini? Bagaimana menurutmu? Kata Dewi tujuh emosi sambil tersenyum. Nyonya Dewi, kenapa kamu harus melakukan ini? Ayo serang bersama dan bunuh dia. Orang ini tidak akan bisa melarikan diri. Kata Singchen dengan niat membunuh di matanya. Raja Singailahi tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap Suyun dengan penuh minat. Jika itu pertarungan besar, dia pasti akan menjadi orang pertama yang pergi. Itian Sing dan pemuda itu juga melihat ke arah Dewi tujuh emosi. Mereka tidak mengira bahwa Dewi sedang membantu Suyun. Dewi tujuh emosi bukanlah orang yang sederhana. Dia mungkin punya rencana sendiri untuk melakukan ini. Suyun menatap Dewi tujuh emosi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Singkirkan. Apa maksudmu? Katakan padaku tujuanmu. Kalau tidak, aku akan menolak. Bodoh sekali. Mendengar perkataan Suyun, semua orang diam-diam berkata di dalam hati. Ini adalah Dewi tujuh emosi yang memberinya jalan keluar, tapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Sing Chen tidak bisa menahan amarahnya. Dia akan bergegas maju. Semuanya, mohon jangan tidak sabar. Izinkan saya menjelaskan kepentingan masalah ini kepada Anda, oke? Kata Dewi tujuh emosi dengan tenang. 1499 Setiap kerutan dan senyuman wanita ini mampu memikat hati orang. Dia begitu kuat bahkan Suyun tidak bisa menerimanya. Namun, dia masih punya hak untuk berbicara. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya menjadi tenang. Suyun tidak terburu-buru bertarung dengan orang-orang ini. Dia berdiri di tempat dan mendengarkan dengan tenang. Dewi tujuh emosi tersenyum dan berkata, semua orang di sini berada di puncak alam dewa. Ini sudah menjadi alam tertinggi di dunia surgawi. Di atasnya adalah leluhur yang menciptakan dunia. Alam itu bukan lagi alam budidaya. Bagi para kultifator, tetapi alam takdir. Jangan bicara tentang leluhur, mari kita bicara tentang puncak alam dewa. Semuanya, menurut Anda apa yang akan terjadi pada reruntuhan kuno jika kita memulai perang di sini? Saya pikir ini akan menjadi kekacauan. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya akan dibantai tanpa alasan. Darah akan mengalir seperti sungai dan orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Apakah saya benar? Jika kita melakukan itu, konsekuensi yang paling serius adalah membuat marah para ahli maha kuasa yang menjadi tuan rumah kompetisi tablet batu. Mengapa? Karena tujuan awal dari kompetisi tablet batu adalah untuk menghentikan orang-orang berkelahi dan membunuh satu sama lain, sehingga dunia surgawi akan menderita kerugian yang tidak perlu. Namun, jika kita memulai perang, kita akan bertentangan dengan niat awal. Pada saat itu, kami tidak hanya akan didiskualifikasi dari kompetisi, kami bahkan akan dihukum oleh ahli yang maha kuasa. Semuanya, pikirkan betapa parahnya konsekuensinya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang berpikir keras. Dewi tujuh emosi benar. Meskipun para ahli yang maha kuasa belum tiba, setelah pertempuran antara para ahli di puncak alam dewa dimulai, dunia akan berada dalam kekacauan. Cepat atau lambat para ahli yang maha kuasa akan mengetahuinya. Begitu mereka mengetahuinya, siapa yang bisa menebak pemikiran para ahli yang maha kuasa? Jika mereka menyalahkan mereka, bukankah keuntungannya akan menutupi kerugiannya? Lagipula, persaingan sudah dekat. Jika kita menyanyiakan kekuatan kita di sini tanpa alasan, bukankah kita akan memperjuangkan peluang bagi orang lain? Setiap orang di sini harus memiliki tujuan yang sama, yaitu menggunakan tablet batu untuk memahami dao agung dan melangkah ke alam leluhur. Setiap seratus ribu tahun sekali, bisa dibayangkan berapa lama jangkau waktu ini. Jika semua orang melewatkan kesempatan ini, tidakkah Anda akan menyesalinya selama sepuluh ribu tahun? Menurut pendapat saya, mengapa kita tidak mengesampingkan dendam ini untuk saat ini? Ketika kompetisi selesai dan para ahli yang maha kuasa pergi, kita bisa bertarung lagi. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Dewi Tujuh Emosi mendapat persetujuan banyak orang. Seperti yang diharapkan dari penguasa Istana Tujuh Emosi, ketelitiannya sungguh mengagumkan. Suyun juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, kata-kata wanita itu memang masuk akal. Dalam kompetisi ini, Suyun juga ada di sini untuk tablet batu, tentu saja tidak nyaman baginya untuk menimbulkan masalah, tapi dia juga menebak niat dari Dewi Tujuh Emosi, pihak lain tidak mengenalnya, mengapa dia membantunya? Apakah dia punya motif lain? Namun, jika mereka bertarung, pihak Suyun tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Dalam waktu singkat, mustahil menentukan pemenangnya, dan dengan begitu banyak ahli yang melindungi Yi Tian Xing, tidak mudah untuk membunuhnya. Karena itu masalahnya, ayo buat janji. Suyun berkata dengan dingin. Setelah kompetisi besar berakhir, kedua belah pihak memiliki waktu tiga hari untuk pulih. Tiga hari kemudian, kami akan menentukan pemenangnya di sini. Tentu saja, kami tidak akan mengganggu Anda dengan angka. Anda dapat memilih salah satu dari kami sebagai lawan Anda. Jika kamu bisa mengalahkan salah satu dari kami, kamu boleh pergi. Tujuh Dewi Emosi Tersenyum Namun, Suyun tidak tertarik dengan hal ini, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kalian semua ada di sini, mengapa memilih salah satu dari kalian? Setelah kompetisi besar berakhir, saya akan berada di sini dalam tiga hari. Tidak perlu membicarakan kemenangan atau kekalahan, hidup atau mati sudah diputuskan. Siapapun yang ingin menjadi musuhku dipersilakan untuk bergabung dalam pertempuran. Karena itu, Suyun melirik Yi Tian Xing, lalu berbalik dan pergi. Bajingan, kamu terlalu sombong. Melihat Suyun begitu arogan dan angku, hingga benar-benar mengancam untuk menantang mereka semua, bagaimana Dewa Bintang bisa menanggungnya. Dia segera terbang dan melemparkan telapak tangannya ke arah Suyun. Namun sebelum dia bisa mendekati Suyun, Suyun tiba-tiba berbalik dan menebas dengan telapak tangannya. Enyahlah. Gelombang suara keluar dari mulutnya, dan bersama dengan kekuatan telapak tangannya, gelombang itu menyapu. Kekuatan yang padat itu seperti awal dari kekacauan, misterius dan tidak dapat dipahami. Wajah Dewa Bintang berubah, jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, dengan suara, bang, kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan menyebar dari lengannya, dan seluruh tubuhnya terbang, mendarat tidak jauh dari situ. Salah satu lengannya juga gemetar mati rasa, dan langkah kakinya bahkan lebih gemetar lagi, hampir kehilangan keseimbangan. Dengan satu gerakan, dia mampu memaksa kembali keberadaan di puncak alam Dewa. Kekuatan orang ini tidaklah sederhana. Hanya itu yang kamu punya. Suyun memandang Dewa Bintang dengan dingin, dan berkata dengan dingin, jika itu kamu, aku khawatir kamu tidak bisa membuatku kehilangan muka. Anda, Dewa Bintang merasa bingung dan jengkel. Ada begitu banyak orang di sini, tapi Suyun telah mempermalukannya seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Serangan telapak tangan tadi saja sudah membuatnya tidak berani meremehkan Suyun. Aku hanya ceroboh tadi. Jangan berpuas diri, jika kami mengerumuni Anda bersama. Anda pasti akan mati. Dewa Bintang mengatupkan giginya dan berkata, Konyol, kita lihat saja nanti. Suyun mencibir, berbalik dan pergi. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Terlalu sombong. Pemuda itu menatap Suyun yang hendak pergi dan berkata dengan dingin. Kekuatannya benar-benar tidak sederhana. Sepertinya ada kebutuhan untuk menyelidiki siapa orang ini. Jangan menyinggung orang penting apapun. Dewi tujuh emosi tertawa. Saya yakin alasan mengapa Nona Dewi setuju untuk bertarung dengan orang itu setelah kompetisi besar adalah karena Anda ingin memiliki cukup waktu untuk menyelidiki identitasnya, bukan? Yi Tianxing memandang Sang Dewi dan berkata, Itu benar, dua alasan yang saya sebutkan sebelumnya bukanlah alasan. Kita tidak bisa menyinggung perasaan orang yang menyelenggarakan kompetisi tablet batu. Kompetisi besar belum dimulai, dan kita masih perlu menghemat kekuatan kita untuk menghadapinya. Terlebih lagi, ini seseorang datang begitu tiba-tiba, dan kita tidak tahu siapa dia, jadi kita tidak bisa begitu saja mengubur kepala kita di dalamnya. Jika dia memiliki latar belakang yang bagus di belakangnya, maka kita akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Oleh karena itu, saya meminta agar pertempuran tersebut ditunda. Setelah kompetisi besar selesai, kita perlahan bisa menyelesaikan masalah ini dengannya. Kata Dewi tujuh emosi. Nyonya Dewi memang teliti. Saya terkesan. Yi Tianxing menangkupkan tinjunya. Segera kirim seseorang untuk mengawasi orang itu. Jika dia punya rencana untuk meninggalkan reruntuhan, segera beritahu kami. Kata Dewa Bintang kepada orang-orang dari pavilion bintang di sampingnya. Iya, orang itu segera berbalik dan pergi. Orang itu sombong sekali, kita tidak bisa membiarkan dia hidup kali ini. Setelah kompetisi besar, semuanya, lakukan yang terbaik dan bunuh orang ini untuk mencegah masalah di masa depan. Kata Dewa Bintang dengan dingin. Jangan khawatir, Tuhan, jika Anda ingin orang ini mati, Anda tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Mari kita fokus pada kompetisi besar. Orang ini tidak menjadi perhatian. Setelah kompetisi besar, kita bisa mendapatkan singkirkan dia. Dewi Tujuh Emosi tertawa. Dengan perkataan Nona Dewi, apa lagi yang perlu kita khawatirkan? Ayo, 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 semuanya, aku masih punya banyak anggur enak di sini. Ayo cari tempat dan minum. Ini semua adalah anggur langka dan berharga di pavilion Raja Anggur saya. Kamu harus datang. Yi Tianxing tertawa dan menarik semua orang menjauh. Su Yun tidak terlalu peduli dengan masalah Yi Tianxing. Meskipun dia tahu bahwa Dewi Tujuh Emosi tidak membantunya, apa yang dikatakannya masuk akal. Saat ini, ia harus fokus pada kompetisi Tugu Batu. Su Yun memikirkannya lagi dan lagi, dan akhirnya memutuskan untuk mengirim pesan keperkemahan, meminta Kaisar Agung Daosi untuk segera bergegas dan berpartisipasi dalam kompetisi Monumen Batu bersamanya. Kaisar Agung Daosi juga memiliki kekuatan puncak alam tersegel dewa. Jika dia cukup beruntung mendapatkan hak untuk memahaminya, dia mungkin juga bisa masuk ke alam leluhur. Su Yun masih merasa nyaman dengan Kaisar Agung Daosi. Jika Kaisar Agung Daosi tidak memiliki niat baik, dia tidak akan menjadi sasaran kritik publik, dan tidak punya pilihan selain mengandalkan Su Yun. Terhadap orang yang terus terang seperti itu, Su Yun tidak pernah mempermainkan apapun. Dengan sangat cepat, Kaisar Agung Daosi menanggapi perintah Su Yun dan bergegas keluar dari perkemahan. Dia tentu saja ingin berpartisipasi dalam kompetisi besar, tetapi dunia abadi telah menyebarkan berita bahwa domain pedang telah bergabung dengan alam iblis sejati. Sebagai pemimpin domain bled, sudah tidak pantas lagi baginya untuk tampil di depan umum. Awalnya, dia berencana untuk menyerah pada kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi besar, tapi dia tidak menyangka Su Yun akan memintanya untuk berpartisipasi. Tentu saja, dia harus menyamar, karena ada banyak sekali penggarap nakal di dunia abadi, tidak ada seorang pun yang bisa mengenali semua makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia abadi. Setelah Kaisar Agung Daosi tiba, Su Yun dan dia menemukan tempat yang tidak ada orang di sekitarnya dan mulai berkultivasi. Mereka duduk di sana selama beberapa hari, dan selama periode waktu ini, berbagai makhluk abadi dan ahli tertinggi tiba satu demi satu. Reruntuhan kuno yang sudah ramai menjadi lebih hidup, dan di tengah reruntuhan kuno, keberadaan di bawah tahap tengah alam kekosongan asal dilarang untuk dimasuki. Selain orang atau sekte tertentu, Rock Immortals tidak lagi diizinkan masuk, dan di dunia abadi, status Rock Immortals sangat rendah. Melihat sudah waktunya, Su Yun menuju wilayah tengah bersama Kaisar Agung Daosi. Yang menutup wilayah tengah adalah beberapa sekte besar. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka, dan tindakan mereka didukung oleh banyak sekte abadi. Kamu berasal dari sekte mana? Keluarkan lencana pesanan dan biarkan saya melihatnya. Berjalan ke pintu, seorang abadi menatap Su Yun dengan malas dan berkata, Rock Immortal, tidak ada sekte. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Nakal abadi. Mendengar itu, mata pria itu berbinar, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh, jika itu adalah Rock Immortal, maka kamu tidak bisa masuk. Pemimpin sekte kami memiliki aturan bahwa Rock Immortal tidak diizinkan masuk. Bagaimanapun, kompetisi tablet batu besar adalah pertarungan antar ahli, dan ada banyak manfaatnya. Walaupun sekedar menonton saja sudah bermanfaat, tapi tempatnya besar sekali, bagaimana bisa menampung banyak orang. Yang kuat bertahan dan yang lemah tersingkir, jadi wajar saja jika yang lemah tidak bisa masuk. Tapi kalau mau masuk bisa, tapi. Pada titik ini, pria itu menggosok jari-jarinya dan tersenyum aneh. Bajingan, apakah Anda meminta uang kepada kami? Kaisar Agung Daosi sangat marah, melepaskan oranya, orang itu sangat ketakutan hingga dia langsung duduk di tanah. Namun, dengan keributannya, banyak makhluk abadi segera melonjak, semuanya tampaknya berasal dari sekte orang itu. Semua orang menatap mereka berdua dengan tatapan tidak bersahabat, dan salah satu dari mereka berkata dengan marah, bajingan mana yang berani berperilaku kejam di sini. Enyahlah, enyahlah. Suruh dua orang di puncak alam dewa enyahlah. Aku ingin tahu dari sekte mana kalian berasal. Saya ingin bertemu pemimpin sekte Anda dan melihat apakah sekte Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya. Suruh kami enyahlah. Suyun menatap pria itu dan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tercengang. Nakal abadi, puncak alam dewa. Bagaimana ini mungkin? Selain rok imortal Zui Xiaoyao yang masuk pertama kali, apakah ada rok imortal lain di puncak alam dewa? Seribu lima ratus. Orang-orang ini tidak berani mempercayai kata-kata Suyun. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, Siapa? Siapa yang kamu gertak? Puncak alam dewa yang terangkat. Itu tidak mungkin. Apakah kamu pikir aku idiot? Namun di detik berikutnya, mata Suyun melebar saat dia menatap pria itu. Matanya berkedip dengan cahaya kemasan. Pria itu tertangkap basah. Ditatap oleh mata emasnya, jiwanya menggigil. Itu adalah membaca pikiran. Selain itu, ada juga mantra spiritual yang kuat yang membuat target tidak dapat melawan, tidak dapat melawan, dan tidak mungkin untuk dilawan. Dengan sangat cepat, Suyun menutup matanya dan berteriak, di mana Jin Senzi dari Istana Qian Yun. Suaranya sangat menakutkan karena mengguncang sekeliling. Para murid hanya merasa memekakkan telinga karena setiap inci daging dan rambut mereka bergetar. Para makhluk abadi di sekitarnya semua memandang Suyun dengan kecurigaan yang tidak dapat dijelaskan, dan beberapa dari mereka bahkan saling berbisik. Siapa ini? Sombong sekali. Dia berani memanggil Istana Master Jin dengan namanya. Dia meminta kematian. Saya pikir dia dari suatu sekte. Sekte mana yang berani bersikap kasar. Istana Qian Yun adalah sekte besar di alam abadi. Istana Master Jin, sebagai pemimpin, memiliki status yang tinggi. Bagaimana dia, seorang junior, bisa bertindak begitu lancang? Jangan khawatir. Mari kita lihat bagaimana Tuan Istana Jin merawatnya saat dia tiba di sini. Semua orang memandang Suyun ketika mereka mencoba menebak identitasnya. Dengan sangat cepat, awan liar menyapu, dan dalam sekejap mata, awan itu memenuhi seluruh tempat. Suyun mengalihkan pandangannya ke arah awan liar, dan melihat bahwa awan liar telah menyebar, dan sesosok tubuh perlahan keluar dari awan liar, itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas dengan janggut panjang. Pria itu mengenakan mahkota hijau, ekspresinya serius, tanpa marah, dia memiliki aura yang sangat mengesankan. Saat dia muncul, orang-orang di sekitarnya buru-buru menangkupkan tangan mereka dan membungkuh. Salam, Tuan Istana Jin. Salam, Tuan Istana Jin. Baik itu murid Istana Kianyun atau sekte lain atau makhluk abadi yang nakal, mereka semua membungkuh padanya. Itu menunjukkan betapa terkenal dan pentingnya dia. Tidak perlu bersikap sopan, berdiri dan bicaralah. Jin Zenzi berkata dengan acuh tak acuh. Tatapannya tertuju pada Suyun dan Kaisar Agung Dao Si. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kedua teman abadi ini memanggilku? Dia tidak bisa melihat budidaya Kaisar Agung Suyun dan Dao Si. Dia tahu bahwa mereka tidak biasa dan yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaan mereka. Seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, setiap orang mempunyai bagian dalam kompetisi tablet batu besar. Mengapa kami, dua dewan akal, tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi tablet batu besar karena kami bukan anggota sekte manapun? Mengapa kami dihentikan oleh Kian Anda Istana Yun? Apa? Kalian orang-orang dari Istana Kian Yun ingin memonopoli kompetisi prasasti batu, tetapi tidak bisakah makhluk abadi lainnya berpartisipasi? Jin Zenzi sedikit terkejut saat mendengar itu. Dia memandang murid-murid itu. Luo Yun, apa yang terjadi? Ah! Murid bernama Luo Yun yang menghalangi Suyun terkejut, wajahnya dipenuhi keringat. Dia gemetar dan berkata, Ini. Ini. Tuan Istana, Anda mengatakan sebelumnya, dewa longgar dengan tingkat budidaya rendah tidak diizinkan masuk. Tapi kalau bayar, kamu boleh masukkan. Suyun mendengus, ini adalah kompetisi tablet batu besar. Peraturannya ditetapkan oleh orang-orang yang menyelenggarakan kompetisi. Sejak kapan Istana Kian Yun menetapkan peraturannya? Mereka yang tingkat kultifasinya rendah tidak diperbolehkan masuk, tetapi jika Anda menyuap murid-murid ini dengan koin surgawi, Anda bisa masuk. Aturan yang bagus. Istana Kian Yun sebenarnya menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk mendapatkan uang, menggunakan kompetisi tablet batu besar yang suci sebagai alat untuk mendapatkan uang. Jika para senior yang menjadi tuan rumah kompetisi tablet batu besar mengetahui hal ini, saya ingin tahu apa yang akan mereka pikirkan. Ini, Jin Zenzi membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, hal seperti ini sangat normal baginya. Namun, bukan idenya untuk menggunakan benda ini untuk mendapatkan uang. Murid-muridnya lah yang mengambil keputusan sendiri. Lagipula, mereka tidak bisa mendapatkan banyak koin surgawi hanya dengan mengandalkan ini. Mereka menyegel tempat ini semata-mata untuk menempati posisi yang menguntungkan. Tempatnya sangat besar, dan ada banyak orang. Jika semuanya masuk, bukankah akan berantakan? Namun, dia tidak tahu bahwa murid-muridnya begitu tidak dapat diandalkan sehingga mereka benar-benar menyinggung kedua iblis ini. Jin Zenzi tidak mengetahui hal ini. Jin Zenzi menangkupkan tinjunya dan berkata dengan ramah, Jin Zenzi tidak mengajar dengan baik. Murid-murid bodoh ini telah menyinggung perasaanmu, mohon maafkan mereka. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Adapun alasan kami menyegel tempat ini, itu adalah untuk memberi sumber daya yang terbatas bagi mereka yang memiliki talenta hebat. Kompetisi Great Stoney Tablet sangat besar. Tidak mungkin bagi semua orang untuk ikut serta. Ini juga merupakan rencana yang dibuat oleh beberapa pemimpin sekte setelah diskusi yang intens. Saya tidak dapat membuat keputusan saya sendiri. Su Yun mendengar dan menganggupkan kepalanya. Dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Setelah mendengar penjelasan Jin Zenzi, dia tidak mengatakan apapun. Bolehkah aku tahu siapa kalian berdua? Jin Zenzi tersenyum dan bertanya lagi. Mereka hanyalah dua dewan akal. Mereka bukan anggota sekte manapun, juga tidak memiliki kekuatan apapun, kata Su Yun acuh tak acuh. Dewa nakal, tidak ada sekte, mereka juga tidak punya kekuatan. Benarkah itu? Namun tingkat kultivasi kedua orang ini sepertinya tidak terduga. Mereka setidaknya harus berada di atas alam dewa yang naik, bukan? Jin Zenzi mulai membuat rencana di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai kata-kata Su Yun. Ini semua salah paham, aku minta maaf kepada kalian berdua. Ayo, 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 silakan masuk. Jika kalian tidak keberatan, aku bersedia mengatur tempat yang sangat baik bagi kalian berdua untuk menonton pertarungan. Lokasinya juga akan sangat dekat dengan tempat munculnya kembali stone tablet tersebut. Kalian akan bisa merasakan kekuatan kuno yang dipancarkan oleh stone tablet tersebut. Pasti akan bermanfaat bagi kalian berdua. Tidak perlu, kami akan mencari tempat sendiri. Kami tidak akan memancing istana Lord Jin. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh dan berjalan masuk bersama Kaisar Agung Daoshi. Melihat Su Yun dan Kaisar Agung Daoshi pergi dengan selamat, Jin Zenzi tidak hanya tidak marah pada mereka berdua, dia bahkan memiliki ekspresi hangat di wajahnya. Hal ini membuat masyarakat sekitar merasa aneh. Siapakah dua orang ini? Mengapa sikap Jin Zenzi begitu baik? Tuan Istana Luo Yun dan yang lainnya merasakan tatapan tidak ramah Jin Zenzi dan ekspresi mereka bergetar. Kalian sampah? Apa biasanya kalian hanya tahu cara meremehkan orang? Kekuatan kedua orang itu sungguh tak terduga. Mereka pastilah makhluk yang maha kuasa. Ada baiknya kita tidak menyinggung perasaan mereka kali ini. Jika kami menyinggung mereka dan membuat musuh besar bagi istana Kian Yun ku, aku pasti akan menguliti kalian banyak sampah. Tuan Istana, murid ini tahu kesalahannya. Luo Yun dan yang lainnya segera berlutut di tanah karena ketakutan. Aku sudah bilang padamu untuk menyegel tempat ini, tapi kamu sebenarnya menggunakan kekuatanmu untuk keuntungan pribadi. Teman-teman, bawa mereka semua kembali ke sekte dan picu mereka sesuai dengan aturan sekte. Iya pak. Tuan Istana Tuan Istana, lepaskan kami. Tuan Istana, lepaskan kami. Ceritan menyedihkan terdengar, tapi Su Yun tidak bisa lagi mendengarnya. Titik Memasuki tengah reruntuhan kuno, Su Yun dan Kaisar Agung Daosi melihat ke kiri dan ke kanan. Mereka dapat melihat bahwa sudah banyak makhluk abadi yang duduk di sini. Beberapa di antaranya berada di tempat yang tinggi. Sekilas, mereka dapat melihat seluruh reruntuhan kuno. Beberapa di antaranya memiliki sejumlah kecil kikuno, yang dapat digunakan untuk budidaya. Setiap kali tablet batu akan muncul, akan ada tempat di reruntuhan yang dipenuhi dengan kikuno, dan merasakan ki ini akan sangat membantu untuk menerobos alam dewa dan melangkah ke alam primogenitor. Berbagai sekte telah memilih posisi mereka, dan pada dasarnya tidak akan berubah, tempat yang baik secara alami sudah ditempati. Su Yun dan Kaisar Agung Daosi berjalan berkeliling, dan hanya menemukan ruang kosong dengan pemandangan lebih luas untuk duduk. Semua makhluk abadi duduk melingkar, bagian tengahnya kosong, dan ada pesona yang sangat besar, di dalam pesona tersebut, tidak ada yang bisa masuk, dikatakan bahwa makhluk maha kuasa yang bertanggung jawab atas kompetisi tablet batu secara pribadi telah datang ke sini. Dan mengatur pesonanya. Kita belum terlambat, setidaknya kita punya tempat tinggal seperti ini, kalau terlambat, aku khawatir kita hanya bisa duduk di belakang. Kaisar Agung Daosi tertawa getir. Sebenarnya, jika domain pedangnya tidak bergabung dengan alam iblis sejati, dengan kekuatan domain pedang, dia akan mampu bertarung demi tempat yang indah. Bersikaplah puas, sekarang diam-diam memulihkan diri, menunggu kompetisi, dan berusaha untuk mendapatkan hak untuk memahami, meskipun tidak bisa, Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan bimbingan dari para leluhur tersebut, ini akan sangat membantu untuk kamu dalam menerobos wilayahmu saat ini. Kata Su Yun. Meskipun Su Yun telah mendapatkan warisan leluhur, ada banyak hal yang tidak dapat dia cerna sepenuhnya. Jika dia ingin membimbing Kaisar Agung Daosi, dia tidak bisa banyak membimbing, dan pada akhirnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur yang sebenarnya. Faktanya, jika dia bisa mendapatkan beberapa jawaban dari leluhurnya, peningkatannya pasti akan sangat luar biasa. Ya Tuan, Kaisar Agung Daosi mengangguk. Su Yun juga ingin merasakan kekuatan kuno, namun tanah berharga dengan kekuatan kuno semuanya ditempati oleh makhluk besar, dan tak terhitung ahli dari sekte abadi yang menghalangi lingkungan sekitar tanah berharga itu, membiarkan pemimpin sekte mereka sendiri untuk berkultivasi. Meskipun ini adalah tempat kompetisi tablet batu besar, suasananya masih sangat kacau. Banyak sekte abadi berjuang untuk mendapatkan tanah yang berharga, dan pemandangannya sangat intens. Jika mereka benar-benar bertarung, itu hanya akan menimbulkan masalah yang tiada habisnya, apalagi ini sudah menjadi lokasi kompetisi hebat. Perkelahian kecil diperbolehkan, tetapi jika keadaan menjadi tidak terkendali dan mempengaruhi persaingan besar, maka konsekuensinya akan sangat serius. Setiap tempat memiliki peraturannya sendiri, dan tempat ini tidak terkecuali. Ada banyak orang di sini dengan aura yang lebih kuat dariku. Mereka semua adalah lawan yang tangguh. Kaisar Agung Daosi membuka matanya dan melihat sekeliling. Melihat keberadaan yang kuat dan menakutkan, matanya melonjak dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Tepat pada saat ini, beberapa langkah kaki terdengar mendekati mereka. Kaisar Agung Daosi mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat beberapa murid sekte abadi berjalan mendekat, semuanya memasang ekspresi tidak ramah, seolah-olah mereka sedang menatapnya dengan marah. Hei, kalian berdua, dari mana asalmu? Mengapa anda datang ke wilayah kami? Enyah. Sebuah teriakan keluar. Suyun tidak membuka matanya, dan terus berkultifasi. Di sisi lain, Kaisar Agung Daosi berdiri, mendengus, dan melepaskan auranya. Menabrak. Beberapa murid segera dikirim terbang, dan mereka menjadi berantakan. Aura yang menakutkan. Orang-orang ini terkejut. Enyahlah. Kaisar Agung Daosi berteriak. Enyahlah. Kata-kata yang luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang berani menjadi begitu sombong di depan Star Pavilion saya. Saat itu, teriakan marah datang dari belakang kerumunan, setelah itu, sesosok tubuh terbang dan mendarat di depan Kaisar Agung Daosi. Pavilion Bintang. Bintang Sage. Kaisar Agung Daosi mengerutkan kening. Siapa kamu? Star Sage berkata dengan acu-ta'acu, tetapi tatapannya secara tidak sengaja tertuju pada orang di belakang Kaisar Agung Daosi, dan niat membunuh melintas di matanya. Jadi itu kamu. Kamu? Terima kasih.